Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Dihafendi Tama, di seri Code Igniter 4 from scratch. Kali ini kita sudah sampai di part yang ketujuh, yaitu konfigurasi model. Nah, kalau di part yang MVC kemarin kita sudah bahas sedikit tentang model, sekarang kita akan membahas model lebih dalam lagi. Dan ini mungkin nanti akan ada di beberapa part untuk model sendiri. Model itu apa sih? Model itu digunakan untuk berinteraksi dengan tabel yang ada pada database. Kalau kemarin saya bilang blueprint-nya tabel. Kalau untuk model di Code Igniter 4, yaitu sudah memfasilitasi koneksi database otomatis. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan new mysqli lagi setiap kita memanggil database atau kita melakukan query. Lalu juga sudah men-support basic CRUD. Jadi kita bisa CRUD dengan model default. Kita tidak perlu bikin query select all from, update, set. Kita tidak perlu lagi, kita bisa pakai model. Itu sudah disediakan di CI4 dan pakenya gampang banget. Lalu juga sudah men-support in model validation. Jadi di model kita bisa memberikan validasi untuk data yang masuk atau keluar. Lalu pagination juga sudah bisa disupport secara otomatis. Dan masih banyak fitur-fitur model di CI4 kita. Lalu membuat model. Model itu dibuat, lalu diletakkan pada folder app models. Kita tinggal create new file, lalu kita beri nama modelnya. Kalau di contoh ini misalnya namanya user model. Nah, untuk membuat model, kita tentu saja tentukan namespace-nya app models. Lalu kita use code indicator model agar kita bisa mengekstend modelnya, model dari core CI4-nya. Lalu di bawahnya, ini nanti konfigurasi yang mendefinisikan model kita. Nah, untuk konfigurasi model, ini untuk yang kalau di ini ya, di guide-nya CI4 sendiri ada segini default-nya. Tapi kalau kita coba create, ternyata banyak. Kalau kita create pakai spark yang bisa kita lakukan di model ini. Nah, pertama, table. Table ini apa sih? Table ini mendefinisikan tabel yang direpresentasikan oleh model yang kita buat. Lalu primary key, ini mendefinisikan primary key dari tabel. Jadi misalnya kita punya ID, primary key-nya. Taruh di sini ID. Kalau kita punya primary key-nya user ID, di sini user ID definisikannya. Lalu use auto-increment. Use auto-increment ini mendefinisikan apakah suatu tabel itu auto-increment atau enggak. Kita kasih true aja. Atau kita bisa kasih false, misalnya kita mau pakai UUID. Kalau default-nya true sih di sini. Lalu return type. Return type ini mendefinisikan format balikan dari operasi CRUD pada model. Formatnya bisa berupa array, atau objek, atau bahkan entity. Entity apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut di part entity. Lalu di line 15 ini ada use soft delete. Ini apa sih? Ini isinya boolean true-false. Default-nya false. Jika value-nya true, maka kolom deleted add akan terisi secara otomatis. Tentunya kita juga harus punya kolom deleted add. Jadi soft delete itu kita tidak mendelete row yang kita delete. Kita hanya menyembunyikannya aja. Soft delete itu. Jadi misalnya kita kasih status isActive. IsActive 1 ditampilkan. Kalau 0 tidak ditampilkan. Nah itu soft delete. Lalu allow file. Allow fields. Ini mendefinisikan field atau kolom yang bisa dimanipulasi oleh aplikasi kita. Ketika save, insert, ataupun update. Jadi misalnya field, kita punya field apa ya? Kalau di user, punya field password. Tidak definisikan di sini. Kita tidak bakal bisa berinteraksi dengan field itu. Karena tidak di definisikan di sini. Jadi semua yang ingin kita manipulasi, ingin kita lakukan perubahan atau apa di tabel. Kita definisikan di sini. Field-field atau kolomnya. Lalu use timestamp. Use timestamp ini true-false isinya. Boolean. Default-nya false. Jika value-nya true, maka kolom created add dan updated add akan otomatis terisi ketika kita memanggil metode insert ataupun update pada model. Tentunya kolom created add dan updated add ini harus disediakan di tabel kita. Kalau tidak ada, nanti akan menimbulkan error. Nah, kalau tadi sudah saya bilang ada created add, updated add, sama deleted add, itu sebenarnya di tabelnya, kolomnya itu kita tidak harus sama persis namanya. Tapi bisa kita bedakan namanya. Tapi ketika membedakan, harus kita definisikan di sini. Di create field, update field, deleted field, kolom-kolomnya. Nah, kalau tidak di definisikan, nanti akan default-nya seperti ini. Jadi create field untuk create timestamp, update field untuk update timestamp, dan delete field untuk delete timestamp ketika soft delete. Karena kalau tidak soft delete, barangnya hilang, tidak mungkin kita bisa nyimpan di row itu. Lalu ada validation rules. Validation rules ini mendefinisikan config validation. Jadi ini ada, kalau di config itu ada validation, itu kita bisa panggil di sini. Atau kita bisa juga in model validation, ini di model CI4. Jadi kita bisa definisikan validasinya di situ. Caranya bagaimana, nanti akan ditunjukkan di part berikutnya. Lalu validation message, ini sepaket. Kalau ada rules, ada messagenya. Kalau rules-nya didefinisikan, dan tidak mendefinisikan messagenya, akan menggunakan error message bawaan. Tapi kita bisa menggantinya menjadi error message custom buatan kita. Misal pengen bahasa Indonesia, kita bisa definisikan di sini. Lalu skip validation ini true-false. Kalau true, maka validation rules-nya tidak diksekusi. Next. Lalu ada lagi yang tidak ada di dokumentasi default-nya, di guide default-nya maksud saya, adalah date format. Date format ini mendefinisikan format tanggal atau date yang akan di-input secara otomatis ke timestamp. Default value-nya date time. Tapi kita bisa menggantinya menjadi date dan in. Integer. Lalu ada lagi, nah ini kayak sejenis callback lah. Ada before insert, after insert, before update, after update, after find, after delete. Jadi di sini kita bisa mendefinisikan, misalnya ketika kita melakukan save sesuatu, kita bisa mendefinisikan apa sih yang dilakukan oleh aplikasi. Misalnya sebelum menge-save suatu, apa ya, menge-save suatu tanggal, kita menambahkan, menambahkan ininya, menambahkan detiknya. Kita bisa di before insert, atau kita bisa mengubah formatnya menjadi format yang integer dari date time, bisa. Atau mungkin juga ketika before insert, kita ingin melakukan misalnya password, kita ingin melakukan engrapsi password, bisa di sini. Ini namanya callback. Jadi nanti kita dalam ini, kita definisikan function-function yang akan kita panggil sebelum metode-metode yang ada ini dilakukan. Lalu itu tentu berkaitan dengan bawahnya ini, allow callback. Kalau allow callback-nya di false, ya ini nggak bisa jalan. Kalau true, ini bisa jalan. Nah, kita bisa membuat model secara manual dengan membuat new file baru di app models, atau di CIM4 sudah disediakan menggunakan PHP Spark. Jadi kemarin kalau kita mau start bisa pakai Spark, lalu kita bikin model bisa, maaf, kita mau bikin database bisa pakai Spark, kita bikin migration bisa pakai Spark, kita bikin seeder bisa pakai Spark. Untuk model kita juga bisa menggunakan Spark untuk bikinnya. Dan di sini ketika kita run comment ini, kita akan diberikan suatu file model baru yang sudah ada kerangkanya. Jadi kita tinggal ngedit aja. Kita tes aja, kita akan buat model menggunakan Spark. Kita buka code editor kita. Nah, di sini. Ini proyek saya yang kemarin, kita coba bikin PHP Spark. Saya lupa komennya, make model nama model. PHP Spark, make.2 model nama modelnya. Sekarang saya akan membuat user model. Enter. File created, kita akan buka di app models. Nah, user model sudah ter-create. Rangkanya ini. Lebih banyak daripada yang saya tunjukkan tadi di PowerPoint. Tapi sebenarnya, kalau untuk model yang minimal, itu kita bisa hanya table, primary key, lalu return type. Ini juga bisa default kayaknya. Sama allowed field. Itu sudah bisa jadi model yang kita pakai. Mirip-mirip kayak yang di contoh MVC kemarin. Nah, kalau sudah ada kerangkanya, kita tinggal ganti-ganti, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau ini table-nya, default-nya dikasih nama users. Karena biasanya kalau bahasa Inggris kan, kalau table user ada S-nya ini karena jama. Ini kemarin saya bikin yang di sini, usernya nggak pakai S. Jadi kita definisikan di sini nggak pakai S. Lalu primary key-nya dikasih default-nya ID. Kita biarin aja, alt-inggramment true. Insert ID-nya ini mungkin start-nya dari 0. Kita type-nya tadi. Bisa array, bisa object, bisa entity. Soft delete-nya true-false. Protect field. Bisa true-false. Lalu old field-nya ini belum diisi. Kita isi sendiri. Di situ, kalau kita punya di user, ada username, address, full name. Username, address, full name. ID nggak perlu kita definisikan lagi karena sudah definisikan di primary key. Lalu untuk dates, di sini ada use timestamp. Ini karena false. Maka dia nggak akan, ini, nggak secara otomatis. Ini kita ganti true bisa. Kalau kita pengen meng-insert otomatis ketika melakukan save, update, maupun delete. Lalu ini validation rules-nya masih kosong. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Validation. Untuk callback. Ini juga kosong default-nya. Ini kita bisa kasih method-nya. Method ketika before insert. Misal, before insert kita kasih hash password di sini. Nah, ini kita, setelah itu kita bikin function-nya di bawahnya. Di bawahnya ini. Kita bikin class method hash password ini sendiri. Nanti ini akan saya bahas di part tersendiri untuk callback ini. Nah, sekian tentang konfigurasi model. Nanti ini model masih akan ada beberapa part lagi. Jadi, mungkin ditunggu aja untuk video berikutnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Saya Adia Benitama. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.